Didikan kepada anak-anak di pedalaman, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Dan langsung saja, Liputan 6 Awards dengan bangga menyerahkan penghargaan kategori pendidikan kepada Nene Hasana. Nama saya Nene Hasana, berusia 86 tahun, mendidik anak-anak di asa Diniya Takmiliya BTA Misbahul Aulan. Seingat Nene Hasana, sejak berusia belasan tahun, tepatnya pada tahun 1954, ia telah menjadi seorang guru. Untuk mempelajari tata agama Islam, supaya anak-anak Islam bisa sembahyang, bisa baca anak Al-Quran, bisa ahlak budi fakerti yang baik. khawatir, kalau sasad dalam agama Allah, sebabnya bakal mati semuanya. Allah tidak menerima orang yang tidak beragama, tidak beribadah. Ah, itu ikhlas, asal ada keriduan Allah. Pengakwa mau mengejar, sampai keluar nyawa. Kalau sudah tidak ada nyawa, ya lepas. Terima kasih, Mami Nene. Assalamualaikum Ibu, selamat. Assalamualaikum Ibu. Ibu. Ibu ini sudah 83 tahun usianya, mau mengajar terus sampai kapan Ibu kira-kira? Mau mengajar sampai kapan? Saya mengajar, saya mengajar, memajak, mengajar. Sampai kapan? Saya mengajar terus sampai sekarang, di sekarang sampai terus, itu sampai akhir hayat. Alhamdulillah. Insya Allah, semoga diparingi umur panjang. Baik Pak, ini ada dari Kementerian Agama ya Pak ya. Ini dari Kementerian Agama, Ibu Nene. Semoga bermanfaat. Dan saya atas nama Kementerian Agama, Ibu Nene mengucapkan terima kasih atas jasa Ibu Nene mengajar santri-santri, mengajar anak-anak didik. Semoga surga balasan Ibu Nene. Insya Allah. Terima kasih, Ibu. Dan perkenankan, Ibu, saya mewakili seluruh santri di Indonesia mencium tangan Ibu. Baik sekali lagi, selamat Ibu Nene. Terima kasih kepada STTP yang telah memberikan peragahan, liputan nomor kepada Ibu Nene Hasanah, kepada kru para di Tampudi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kami ucapkan untuk Ibu Nene Hasanah. Terima kasih.